Verdi Sambo kini harus hukuman atas perbuatannya merencanakan pembunuhan atas Brigadir J. Verdi Sambo di penjara bersama ajudannya. Sosok poluan cantik, AKP Rita Yuliana sempat heboh dikaitkan-kaitkan dengan kasus Verdi Sambo. AKP Rita Yuliana sebelumnya sempat dituding memiliki hubungan khusus dengan Verdi Sambo. Dalam pembunuhan Brigadir J. Poluan cantik ini disebut-sebut menjadi alasan Verdi Sambo ngamuk hingga gelap mata menghabisi ajudannya tersebut. Tak hanya itu, AKP Rita Yuliana juga sempat dituduh melakukan operasi plastik. Pasalnya perubahan wajah AKP Rita Yuliana disebut-sebut telah berbeda jauh dari sebelumnya. Namun meski berkali-kali diterpatu dengan miring, AKP Rita Yuliana memilih tetap diam. Kini kabar terbaru AKP Rita Yuliana kembali membuat publik heboh. Bagaimana tidak, poluan cantik ini ternyata kini telah mengubah penampilannya menjadi berhijab. Lewat unggahan terbarunya di Instagram, AKP Rita Yuliana mengaku baru memulai mengenakan hijab di dinas terbarunya ini. Diketahui AKP Rita kini sudah mulai bertugas di polda Metro Jaya sebagai penyidik. Ia pun memperlihatkan penampilan perdananya. Semenjak dinas di polda Metro, keseharian saya memakai seragam polisi penyidik termasuk juga mulai berhijab. Selebihnya saya berpakaian dinas lapangan apabila sedang giat dinas menjadi tim negosiator poluan di lapangan. Ini perdana saya menggunakan baju dinas lapangan dengan bed reskrim. Dokumentasi diambil sebelum Apple Pump Unras, tulis AKP Rita Yuliana, dikutip tribunewsmaker.com, Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Sedikitnya AKP Rita membagikan tiga fotonya yang kini telah berhijab, tampak yang pertama AKP Rita Yuliana berpose tepat di depan Monas. Ia terlihat mengenakan seragam lengkap dan topi. Tak lupa AKP Rita juga memakai masker sebagai bentuk patuhnya pada protokol kesehatan. Sementara di foto yang kedua, tampak AKP Rita Yuliana sedikit bergaya.